Pemirsa Puncak Kerangkaian Ragam Pesona Budaya Banjar Tahun 2020 digelar oleh UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan dimeraiakan dengan penampilan sejumlah penyanyi eksis dari Banua yang membawakan lagu-lagu banjar secara virtual. Puncak Ragam Pesona Budaya Banjar Tahun 2020 secara virtual digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan hasil bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berlangsung meriah menampilkan penyanyi populer dari Banua. Di antaranya mulai dari Terry Putri, Tommy Kaganangan, Adis Momo hingga penyanyi jebolan ajang pencarian bakat seperti Pani Vanila, Endah, Rita hingga Yogi Nandes. Sejumlah lagu-lagu banjar ditampilkan seperti Karindangan, Putri Suwangi, Ala Ahai, Baras Kuning, Paris Barantai, Ampar-Ampar Pisang, Ratikwara, Kadapapa hingga lagu Dangdut dan lagu yang viral di masyarakat. Di antaranya Gadis atau Janda, Tarik Sismongko, Rantau dan Pajau, Penasaran, Laksmana Raja di Laut, Kopi Dangdut, Losdol, Seperti Mati Lampu dan Hariudang. Selain itu juga ditampilkan tarian nuansa Borneo yang dibawakan Sanggar Seni Nuansa, Pisensuo Sasirangan, hasil karya dari Asosiasi Perancang Pengusaha Moda Indonesia, APPMI Kalsol, hingga Dialog Interaktif. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsol, ragam pesona budaya banjar ini merupakan kegiatan realisasi tentang pemajuan kebudayaan dalam upaya melestarikan kesenian daerah. Disamping juga memberikan ruang kepada penyanyi Banua yang telah mengharumkan nama Kalimantan Selatan di ajang bergensi tingkat nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan realisasi yang tercantum atau yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan merupakan sarana sebagai benang merah dalam pembentukan jati diri bangsa yang banyak memiliki kehasan budaya sebagai peninggalan dari nenek moyang yang sangat kita junjung dan kita jaga keberadaannya dalam usaha melestarikan budaya daerah. Yang penting juga adalah peningkatan SDN, SDN-nya yang diamanah budaya juga, SDN bagi para sendirinya juga. Itu harapan kita untuk ke depan program yang kegiatan diamanah budaya ini lebih ditingkatkan dan lebih beri alami. Jadi hari ini selain puncak acaranya dari ragam, kita memang memberi ruang terhadap alumni di akademi di mana penyanyi atau seningan Kalimantan Selatan yang sudah membawa nama daerah Kalimantan Selatan di ajang nasional dengan menyampaikan atau memberi talentanya kepada sese-sese Indonesia. Jadi dalam hal ini kita memang sengaja mengundang dari alumni sekademi juga karena program-program dari Direkturat Kesenian yang melalui bagian juga memberi support, memberi vitamin terhadap seniman-seniman di Kalimantan Selatan. Dengan adanya ragam pesona budaya Banjar ini, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap Taman Budaya Kalsel bisa kembali dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melaksanakan program serupa dengan menjalin mitra kerja terhadap seniman yang berpotensi sebagai upaya melaksanakan pemajuan kebudayaan menuju Indonesia maju. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton. Terima kasih.